ya langsung saja ya kawan-kawan disini kalian masuk saja di playstore kemudian cari aplikasi terabox kemudian kalian download aplikasi tersebut silahkan daftar dan registrasi kemudian kita akan mencoba langsung masuk di link profil saya saya akan mencoba sub-by-subsidi baik kita sudah masuk di proses nah disini banyak beberapa tahapan teman-teman kita lewati skip terus kita kembali lagi tunggu beberapa detik terus kita memilih next kemudian kita keluar lagi dari tab itu kita disuruh Scroll kebawah jadi kita kebawah terus nanti akan ketemu Open kita pilih saja kemudian kita tunggu lagi kita close lagi kita kembali ke web awal Open lagi terus kita kembali lagi ya teman-teman kita kembali lagi kata berikutnya kutu link nah disini kita akan mulai masuk di link utama kita setelah kita masuk di link itu otomatis kita akan terhubung masuk ke aplikasi terabox kita jadi setelah masuk di aplikasi terabox kita bisa langsung melakukan beberapa tahap bisa kita bisa langsung download ataupun langsung disimpan di dalam aplikasi tersebut sebagai contoh ini kita sudah login sudah masuk di aplikasi terabox kita pilih simpan kita tunggu prosesnya dan ini sudah berhasil berhasil untuk proses penyimpanannya kita coba keluar kita lihat disini sudah masuk di dalam folder penyimpanan aplikasi kita ya teman-teman jadi bisa kapan saja kita mendownload file tersebut seperti itu kemudian kalau kita sudah download aplikasi file-nya itu tadi nah ini kita sudah download file-nya tadi file sub-by-subnya kita cari dulu di dalam folder download nah terus kita scroll ke bawah terus nah ini kita sudah ketemu file-nya nah ini kita buka tuh kan